Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman dari Masika CBR 691 Hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 11-12 bulan November 2021 Masika ingin pergi berwisata religi ke salah satu tokoh penyebar agama Islam Salah satu dari sembilan wali atau wali somo yaitu adalah Syekh Syarif Hidayatullah Atau sering kita dengar dengan nama Sundan Gunung Jati Letaknya di firbon Oke langsung saja Alhamdulillah Alhamdulillah Oke teman-teman sekarang saya sudah sampai di pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah Atau Sundan Gunung Jati Akan tetapi sebelum saya masuk ke air raya pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah Atau Sundan Gunung Jati Saya ingin pergi berziaroh dulu ke makam guru ibunya Yaitu Syekh Datul Khafi Letaknya tidak jauh dari pemakaman ini Tinggal kita lurus ke sana Nah oke Oke inilah teman-teman makam Syekh Datul Khafi Jadi inilah tempat pemakaman Syekh Datul Khafi Kita ketahui pada permulaan abad ke-15 Agama Islam sudah berkembang di pulau Jawa Terutama di Gresik Jawa Timur Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren bagi siapa saja yang berminat mempelajari agama Islam Para santri yang datang sebagian besar dari daerah sekitarnya Dan hanya sedikit dari mereka asal Jawa Barat Yang pada masa itu dibawah kekuasaan kerajaan Pajajaran Sedangkan Gunung Jati termasuk wilayah bawahan Pajajaran Karena letaknya di tepi pelabuhan Muarajati Maka banyaklah pedagang-pedagang asing yang datang ke situ Baik pedagang Cina, Arab, maupun pedagang Gujarat Pantai Barat Idia Ramainya perahu dagang asing yang berlabuh di pelabuhan Muarajati itu Karena selain letaknya yang strategis bagi perniagaan Juga karena penguasa negerinya Ki Gede Surawijaya Dengan syah bandarnya yang bernama Ki Gede Tapa Atau Ki Jumajan Jati Yang bersikap toleran terhadap setiap pedagang asing Alhasil pada masa itu sedang mengalami pergolakan Disebabkan ramainya penduduk yang berangsur-angsur masuk agama Islam Seperti kita ketahui Bahwa pedagang asing yang berasal dari Arab dan Gujarat ini Selain sebagai pedagang Mereka juga sebagai mubalik yang sengaja membawa ajaran Islam Keseluruh penjuru dunia Khususnya Asia Tenggara Maka pada sekitar tahun 1420 Masehi Datanglah serombongan pedagang dari Bagdad Yang dipimpin oleh Sheikh Ildofi Mahdi Memohon agar diperkenankan menetap di perkampungan sekitar Muara Jati Dengan alasan untuk memperlancar dagangannya Oleh Ki Surawijaya Rombongan Sheikh Ildofi itu diizinkan dengan tinggal di kampung Pasambangan Dimana terdepat Gunung Jati Sejak itulah dia mulai kegiatannya berdakwah Mengajak penduduk serta teman-teman dekatnya mengenal Islam Bagi sebagian orang yang telah mendengar tentang agama baru itu Terus saja mendatangi dan menyatakan diri masuk Islam Atas ketulusan hatinya Maka untuk ketenangan mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam Sheikh Ildofi memperkenankan mengambil tempat di Gunung Jati Untuk kegiatan dakwahnya Itulah awal mula Gunung Jati sebagai paguron Islam Dengan caranya yang sangat bijaksana dan penuh hikmah Dalam menyampaikan dan mengajak orang masuk Islam Maka dalam waktu yang singkat wangguron Islam Gunung Jati Sudah didengar sampai ke pusat Kerajaan Pajajaran Suatu hari Sheikh Ildofi kedatangan Raden Walang Sungsang Dan adiknya Ratu Rara Santang Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang Keduanya adalah putra putri dari Raja Pajajaran Raden Pamanah Rasa Yang bergelar Prabu Siliwangi Dari perkawinannya dengan Nyi Mas Subanglarang Putri Ki Jumanjan Jati Yang pada waktu itu Sedang belajar di paguron Islam Sheikh Kuro Karawang Kedatangannya di paguron Gunung Jati Tidak seizin ayahnya Karena Prabu Siliwangi Kembali ke agama Buddha Setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia Sedangkan kedua putra putrinya itu Sedang dididik dan diberi petunjuk oleh mendiang ibunya Agar memperdalam agama Islam di paguron Gunung Jati Semasa keduanya masih anak-anak Dengan kehadiran keluarga keraton pajajaran ini Semakin giatlah Sheikh Ildofi Dalam berjuang mengembangkan agama Allah Dan semakin syiar pula nama paguron Islam Gunung Jati Kegiatan dagangnya sudah diserahkan kepada beberapa orang temannya Karena seluruh waktunya sudah dicurahkan Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu kebiasaan yang dilakukan Sheikh Ildofi Di luar waktu dakwah Dan selalu diperhatikan oleh santri-santrinya Ialah tafakkur menyendiri Di suatu tempat seperti gua di puncak Gunung Jati Karena itulah Maka para santri memanggilnya dengan nama Sheikh Zatul Kahfi Artinya sesepuh yang mendiami gua Selain dari sebutan itu Karena bersinar atau sinarnya Gunung Jati di luar daerah Disebabkan kemuliaan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hingga masyarakat kampung Pasambangan menyebutnya Sheikh Nur Jati Artinya sesepuh yang menyinari atau menyiarkan Gunung Jati Berkenaan dengan itu Beliau senantiasa mengamanati setiap santri Yang akan meninggalkan panggurun Dengan perkataan Setana Artinya Pegang teguhlah semua ajaran Yang didapat dari panggurun Islam Gunung Jati Dan jangan sampai lepas Sejak itu Tiap orang yang akan Dan dari panggurun Gunung Jati Mengatakan Dan menamai kapung Pasambangan itu Dengan nama Setana Gunung Jati Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman Terutama makam Sheikh Datul Kahwi sendiri Maka oleh penduduk Jawa Barat yang Sebagian besar berbahasa Sunda Sebutan setana Diganti astana Artinya kuburan Walaupun demikian Penduduk daerah Jawa Barat yang berbahasa Jawa Masih banyak yang menyebutnya setana Seperti penduduk asli Cirebon Indramayu Dan Losari Demikianlah maka kampung Kesambangan yang mencakup Sekitar Gunung Jati Sampai sekarang Dinamakan kampung Atau desa Astana Gunung Jati Alhamdulillah Selesai sudah Dari Tempat pemakaman Sheikh Datul Kahwi Sekarang saya Tinggal menuju Ke pemakaman Sheikh Syarif Hidayatullah Atau Sinan Gunung Jati Oke ikuti saya Oke teman Inilah Masuk Oke teman Inilah awal masuk Kita ketika Memasuki Wilayah pemakaman Sheikh Syarif Hidayatullah Jangan lupa Yang bawa mobil Ini berhenti dulu Disini Untuk membayar Retribusi Sunan Gunung Jati Bagi masyarakat Jawa Barat Khususnya Lebih dari Sekedar tokoh Ia adalah Pemimpin Sekaligus Penyebar Agama Islam Di Tatar Sunda Para wali Di Tanah Jawa Yang dikenal Dengan wali Songo Menyebutnya Wali Kutub Atau Pemimpin Para wali Saat itu Tak heran Bila kedudukannya Amat dihormati Kehadirannya Begitu disegani Dan pribadinya Begitu dicintai Tidak saja Oleh masyarakat Pada jamannya Tapi juga Oleh masyarakat Sepeninggalannya Hingga kini Makamnya Yang terpelihara Oleh jaman Dan tradisi Tak pernah Sepi Pengunjung Para peziarahnya Tak pernah Surut Mereka Berasal Dari Berbagai Kalangan Walaupun Hanya Sebatas Di pintu Makam Sedikitpun Tak mengurangi Antusiasme Dan penghidmatan Para peziarah Dari berbagai Dari berbagai pelosok Daerah Dan nusantara Bahkan Mancanegara Kaum muslimin Senantiasa Mengunjungi Memanjatkan Doa-doa Mendoakan Dan mengharapkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Seakan digerakkan Oleh naluri Dan logika Siapa yang dekat Dengan api Akan terkena Panasnya Siapa yang Menyentuh es Akan terkena Denginnya Dengan perkataan lain Untuk lebih mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Datma suci Yang tak tersentuh Dapat dilakukan Dengan mendekatkan diri Ke orang Yang dianggap Lebih dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Orang-orang Soleh dan bertakwa Begitulah Barangkali semangat Yang memotivasi Para peziarah Dari waktu ke waktu Pepatah mengatakan Kebesaran Seorang tokoh Semasa hidupnya Dapat dilihat Dari seberapa besar Manfaat setelah Masa wafatnya Dalam Al-Quran Yang suci Allah Berfirman Janganlah engkau Menganggap mereka itu Telah mati Sesungguhnya Mereka itu hidup Dan mendapat Rizki Dan karunia Yang besar Di sisi Tuhan Melanjutkan Dari sejarah Syekh Zatul Kahfi Singkat cerita Setelah sekian lama Bekerja pada Kewu Cerbon Raden Walang Sung Sang Ditawari untuk Menunaikan ibadah haji Oleh gurunya Syekh Zatul Kahfi Mengingat ada Rombongan Saudagar Arab Yang akan pulang Ke negerinya Membawa dagangannya Bertepatan Dengan bulan Dulo Hijjah Tawaran menarik ini Tak ditolaknya Adiknya Nyima Seratura Rasantang pun Ingin ikut Naik haji Dengan seizin Kakeknya Keduanya pun Pergi berlayar Ke Tanah Suci Di Tanah Suci Mekah Nyima Seratura Rasantang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!